Akhir 2019 adalah kali pertama saya dikenalkan dengan Cakabah oleh seorang sahabat sesama penggiat pertanian. Awalnya saya tidak begitu tertarik dengan apa yang disampaikan oleh sahabat saya tentang Cakabah. Nama segalanya berubah saat saya menemukan video ini. Video yang dipublikasikan oleh kanal youtube kebupaten Situ Bondo ini menampilkan seorang pria yang mengenalkan tentang sebuah jamur bernama Cakabah yang menurutnya mampu menyuburkan tanaman dan memperbaiki tanaman yang rusak akibat serangan patogen dan hama. Dari sini rasa penasaran saya tentang Cakabah muncul. Saya pun mulai melakukan riset tentang Cakabah dimulai dari membuat dan mengaplikasikan sendiri Cakabah pada beberapa tanaman. Di luar dugaan saya menjumpai hasil yang luar biasa dari pengaplikasian Cakabah. Dari situ saya mengetahui bahwa pria yang saya saksikan di kanal youtube tersebut benar-benar tidak sedang berbohok. Dari sinilah saya menjadi pengguna tetap Cakabah dan rutin mengaplikasikan Cakabah pada tanaman yang saya berhidayakan. Akan tetapi ada satu hal yang selalu mengganjal dan mengganggu di pikiran saya tentang Cakabah. Apakah benar bahwa Cakabah adalah sebuah jamur? Karena setelah diteliti dengan uji mikroskop sekalipun, Cakabah tidak memiliki syarat yang cukup untuk diklasifikasikan sebagai jamur. Bahkan beberapa orang mengatakan bahwa Cakabah merupakan protista yang menyerupai jamur. Dan yang lain mengatakan bahwa Cakabah adalah Cordyceps. So, apa itu Cakabah? Mengapa Cakabah begitu hebat untuk tanaman? Dan bagaimana jika Cakabah bukanlah sebuah jamur, melainkan sesuatu yang lebih kuat dari itu? Untuk memahami cerita ini, kita harus memulainya dari awal sekali. Secara alami, Cakabah sebenarnya bisa muncul begitu saja pada saat pembuatan pupuk organik cair. Terutama pada saat larutan telah melewati masa puncak fermentasi. Jika segala kondisi yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan Cakabah terpenuhi, maka dalam waktu 3 minggu sampai 1 bulan akan dengan mudah dijumpai Cakabah pada media pupuk cair, terutama yang menggunakan media air leri atau air cucian beras. Meskipun sering dijumpai pada media pupuk cair, namun awalnya oleh kalangan petani, Cakabah justru dianggap sebagai patogen atau menjadi pertanda gagalnya sebuah proses pembuatan pupuk cair. Namun pada tahun 2016, seorang petani organik asal Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Abah Junedi Said, juga secara tidak sengaja menemukan sesuatu menyerupai jamur pada media pupuk cair miliknya. Ini yang kemudian hari disebut sebagai Cakabah. Sama seperti petani lain, Junedi juga membuangnya, tapi dia hanya membuang dalam tanda kutip jamurnya dan mengisahkan airnya untuk kemudian diuji coba. Dan benar saja, setelah diaplikasikan pada tanaman tembakau yang terserang Fusario dan tanaman tomat yang terserang Virus Kerdil, kedua tanaman itu berangsur pulih seperti sedia kalah. Dia kemudian berusaha untuk kembali membuat formulasi ramuan itu, tapi tidak pernah berhasil. Hingga pada tahun 2019, karena sedang ada hajatan, maka sisa air cucian beras terkumpul begitu banyak. Abah Junedi mengumpulkan semua air cucian beras ke dalam warah drem dengan maksud untuk membuatan pupuk cair dan mendapatkan sekitar 200 liter. Lalu keajaiban terjadi. Setelah sekian lama, dari media air cucian beras itu, kemudian muncul kembali objek yang menyerupai jamur tersebut. Kebetulan, pada masa itu, Abah Junedi mendapat kepercayaan dari Bupati Situ Bondo ke-16, yaitu Almarhum Dadang Wigiarto, untuk merawat tanaman bawang merah miliknya. Dari sini, dia mempraktekan ramuan hasil temuannya. Dan benar saja, sekali lagi, ramuan itu menunjukkan khasiatnya. Bukan hanya memperbaiki tanaman yang rusak, tapi juga sekaligus, menyuburkan pertumbuhan tanaman bawang merah. Dari sinilah, formula ajaib Abah Junedi menapaki jalan cerita yang lebih baru dan benar-benar berbeda. Publikasi dari berbagai media membantu para petani untuk merangkul Jakabah ke dalam sistem budidaya mereka. Pada awalnya, Abah Junedi sempat memberikan nama-nama seperti Yu Abah, Jakabah, Jamur Karya Abah, dan Jakabah, Jamur Kepunyaan Abah pada formulasi temuannya. Namun akhirnya, dia memutuskan untuk menggunakan nama Jamur Keberuntungan Abadi yang juga disingkat Jakabah. Dia mengungkapkan, bahwa dasar pemberian nama ini adalah karena jamur itu hanya dapat dibuat jika Anda benar-benar beruntung. Dan setelah sekali mendapatkannya, Anda dapat terus mengembang biakannya tanpa terputus, bahkan hanya dengan media air lerih atau air cucian beras. Terus abadi selama Anda ingin mengembangkannya. Itulah Jakabah menurut Abah Junedi Sahid. Secara garis besar, Jakabah memiliki manfaat yang luar biasa seperti mempercepat pertumbuhan tanaman yang kerdil, memperpanjang umur tanaman, mengatasi berbagai patogen termasuk fusarium, serta meningkatkan kesuburan tanaman dan tanah secara keseluruhan. Jakabah cocok digunakan untuk semua jenis tanaman baik itu tanaman musiman, tanaman tahunan, sayuran, palawija, dan bahkan tanaman hias. Jakabah dicirikan memiliki warna kecoklatan atau kadang kehitaman dengan keseluruhan tubuh mirip karang koral dan bertekstur renyah. Jakabah juga berkembang menyerupai akar tanaman, namun strukturnya terbilang sangat rapuh. Namun jika Jakabah dikatakan sebagai jamur, maka hanya genus jamur ini yang memiliki ciri paling dekat dengan Jakabah, Ramaria. Ramaria adalah jenis jamur yang umum dijumpai pada hutan di Amerika Utara dan sebagian Eropa. Beberapa spesies Ramaria juga dapat dijumpai di Asia Tenggara, namun kebanyakan adalah dari jenis yang beracun, salah satunya adalah Ramaria botiris. Sementara, sebagian besar spesies Ramaria di Amerika Utara adalah edible atau dapat dimakan dan tidak beracun. Secara keseluruhan, Ramaria memiliki tekstur kenyal seperti layaknya jamur tiram. Kunci identifikasi Ramaria tidak akan pernah cocok dengan Jakabah dari berbagai aspek. Meskipun Jakabah memiliki spora seperti layaknya jamur, namun klasifikasi keseluruhan menunjukkan bahwa Jakabah tidak cocok dengan semua kerajaan jamur, baik dari segi divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Jika Jakabah bukanlah jamur, lalu jenis makhluk hidup seperti apa Jakabah ini? Segmen berikut akan menjelaskan kepada Anda tentang pandangan yang lebih luas. Sebelum penemuan Jakabah di Indonesia, sebenarnya kalangan ilmuwan telah lebih dulu dihebohkan dengan objek yang serupa dengan Jakabah. Kejadian ini terjadi pada tahun 1967 dan dialami oleh ahli mikologi asal Amerika Serikat bernama Henry Colaldrich dalam penugasannya untuk meneliti salah satu jenis protista yaitu Mixomisota di Filipina. Henry adalah seorang ahli mikologi. Mikologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang jamur atau fungi atau biasa juga disebut sebagai cendawan dalam spektrum yang sangat luas. Dalam menjalankan kesehariannya, Henry juga memiliki hobi sampingan yaitu berkebun. Meskipun jauh dari negara asalnya, itu tak menyuruhkan semangatnya untuk terus menjalankan hobi tersebut. Dalam menjalankan hobinya di Filipina, suatu ketika, Henry secara tidak sengaja menemukan sebuah objek yang tumbuh di ember pupuk cair buatannya. Dan setelah menyiramkan cairan dari pupuk cair itu ke beberapa tanaman yang terserang penyakit, tanaman-tanaman itu pun pulih dan tumbuh kembali normal dalam beberapa minggu. Tidak hanya sampai di situ, tanaman sehat yang disiram dengan pupuk cair buatannya juga mengalami peningkatan pertumbuhan yang sangat luar biasa. Penemuan kecil ini kemudian dituangkan dalam sebuah tulisan pendek yang berjudul Miracle in the Fertilizer Bucket. Saya akan menyampaikan intisarinya kepada Anda. Henry menjelaskan bahwa dia sudah memasuki tahun kedua dalam penugasan terkait penelitian Mixo-Misota di Filipina. Meskipun sedang dalam masa penugasan dari institusinya, Henry tetap meluangkan waktu untuk menjalankan hobinya berkebun. Saat membuka pupuk cair berusia 3 minggu yang dia buat dari campuran akar legum, tepung beras, dan air, dia dikejutkan dengan objek aneh yang belum pernah dia jumpai sebelumnya. Awalnya, dia mengira bahwa objek itu adalah jamur. Namun setelah diteriti lebih jauh, bahkan dengan uji mikroskop, dia menyadari bahwa objek itu adalah laikin atau lumut kerak karena mereka memiliki Mycobion, Potobion, atau cyanobacteri. Dia menyimpulkan bahwa apa yang dia jumpai dalam embernya merupakan Cladonia Arbuscula, yang memiliki kandungan nitrogen dan fosfor yang tinggi. Dikatakan bahwa, Cladonia Arbuscula juga efektif untuk mengatasi patogen seperti Fussarium dan Sidomonas Solanacearu. Penemuan Henry sangat mirip dengan proses pembuatan atau terbentuknya Jakaba. Dan di dalam tulisannya, dia menyimpulkan bahwa temuannya merupakan Cladonia Arbuscula. Jadi, mari masuk ke segmen berikutnya dan mengungkap lebih dalam tentang Cladonia Arbuscula. Sehingga, kita dapat menjumpai kesamaan identik antara Jakaba dan salah satu jenis laikin ini. Sebelum masuk lebih jauh dalam pembahasan Cladonia Arbuscula, saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang laikin atau yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia disebut Lumut Kerak. Penjelasan ini akan membantu Anda untuk memahami lebih dalam tentang topik di segmen ini. Laikin atau Lumut Kerak adalah suatu organisme majemuk yang merupakan suatu bentuk simbiosis mutualisme erat dari fungi atau jamur disebut Mycobion dengan mitra fotosintetik disebut Potobion yang dapat berupa alga hijau atau cyanobakteri. Kerjasama ini demikian eratnya sehingga morfologinya pun berbeda dari komponen simbiotiknya. Pada beberapa kasus, bahkan masing-masing komponen akan mengalami kesulitan hidup apabila ditumbuhkan terpisah. Dan bila diamati menggunakan mikroskop, laikin terlihat jelas terdiri atas hiva jamur dan sel alga. Cladonia Arbuscula adalah salah satu dari sekian banyak jenis laikin yang digolongkan dalam frutikos laikin atau lumut kerak frutikos. Namun tidak seperti yang lainnya, Cladonia Arbuscula memiliki syarat hidup yang terbilang cukup rumit. Kita akan membahas ini nanti. Secara umum, lumut kerak atau laikin sebenarnya terdiri dari organisme tiga kerajaan yaitu jamur, tumbuhan, dan bakteri. Asosiasi organisme terpisah yang hidup bersama-sama sering disebut sebagai hubungan mutualistik. Ini didefinisikan sebagai dua atau lebih organisme di mana mereka hidup dalam pengaturan yang saling menguntungkan. Cladonia Arbuscula sedikit berbeda. Alih-alih membangun hubungan mutualistik yang saling menguntungkan, jamur atau mycobion pada Cladonia Arbuscula sepenuhnya bergantung pada penghuni lain untuk kelangsungan hidupnya. Alga dan bakteri di sisi lain dapat bertahan hidup dengan cukup baik di luar hubungan ini. Oleh karena itu, ada indikasi bahwa jamur yang terdapat pada Cladonia Arbuscula benar-benar menjadi parasit atau mengambil nutrisi dari inangnya yaitu alga dan bakteri. Untuk sederhananya, Cladonia Arbuscula bisa kita ibaratkan sebagai penjara kecil yang terbuat dari jaringan jamur dengan alga dan bakteri sebagai tawanan yang menghasilkan makanan. Jamur yang memiliki struktur seperti jeruji akan memakan makanan yang dibuat oleh tawanan. Alga dan bakteri itu sendiri disebut sebagai photobions. Jamur yang terdapat pada Cladonia Arbuscula termasuk dalam Ascomisota atau kelompok jamur cawan. Jamur ini menghasilkan struktur yang disebut Ascosarps di mana ini dilapisi dengan kantung penghasil spora yang disebut Asci yang mengandung Ascospora. Ketika Ascospora dilepaskan, mereka berkecambah dan tumbuh menjadi generasi baru. Kapasitas kelompok jamur ini untuk menghasilkan struktur akan terus dipertahankan selama jamur terlibat dan memenuhi syarat dalam pembentukan Cladonia Arbuscula. Untuk waktu yang lama, para ilmuwan yang mempelajari Laikin disebut Laikinologist tidak dapat memahami bagaimana Cladonia Arbuscula dengan kombinasi Mycobion dan Potobion dapat menghasilkan spesies Laikin yang sama sekali berbeda. Namun, pemain lain telah terbukti terlibat dalam pengaturan ini. Dia adalah Ragi. Anda pernah mendengar tentang Ragi bukan? Ragi adalah jamur bersel tunggal. Mereka adalah jamur yang terkenal karena kemampuannya memakan gula dan menyemburkan karbon dioksida sehingga roti dapat mengembang dan singkong berubah menjadi tape. Dari sini disimpulkan bahwa Cladonia Arbuscula adalah satu kehidupan yang tersusun dari empat jenis organisme yang berbeda. Mereka adalah jamur, alga, bakteri, dan ragi. Anda dapat membayangkan bagaimana sulitnya sebuah organisme dapat terbentuk dengan syarat mutlak dari empat kehidupan yang harus terpenuhi. Ini menjadikan Cladonia Arbuscula sebagai salah satu jenis Laikin yang paling sulit dijumpai di permukaan bumi, kecuali seseorang dapat memodifikasi dan menempatkan mereka dalam media tumbuh yang tepat. Sekarang, apakah Cladonia Arbuscula dan Jakaba adalah makhluk hidup yang sama? Kita sudah menjumpai tulisan yang ditinggalkan oleh Henry Calodrich saat penelitiannya di Filipina. Tapi, itu saja tidak cukup bukan? kita tidak perlu berandai-andai berikut adalah jurnal yang diterbitkan oleh International Association for Lycanology judulnya Cladonia Arbuscula sebagai bioindikator. Di situ dijelaskan bahwa Cladonia Arbuscula dapat kita jadikan sebagai indikator ada tidaknya pencemaran logam berat dalam tempat sampah organik. Bahkan ada gambarnya Cladonia Arbuscula tumbuh di dalam media tempat sampah sama persis seperti Jakaba. Di situ juga disebutkan Anda bahkan dapat menjadikan sampah organik yang ditumbuhi Cladonia Arbuscula sebagai pupuk yang sempurna bagi tanaman karena mereka adalah indikasi dari peningkatan pengendapan nitrogen atmosferik. Lalu dikatakan bahwa kita bisa memunculkan Cladonia Arbuscula dengan menambahkan tepung beras atau tepung terigu ke dalam tempat sampah organik ditambah beberapa ragi dan air bersih yang disi sampai menenggelamkan media sampah organik. Lalu dalam 3-5 minggu Cladonia Arbuscula akan tumbuh di tempat sampah Anda. Kemudian ditegaskan lagi jika tumbuhnya Cladonia Arbuscula adalah pertanda dari peningkatan awal ekosistem akibat pengendapan nitrogen dan bukan logam berat. Jadi jelas bahwa pemanfaatannya sebagai pupuk tanaman sangat disarankan. Meskipun Cladonia Arbuscula dapat ditumbuhkan pada media organik yang sehat dengan syarat-syarat tertentu tapi itu tidak akan menjamin setiap prosesnya untuk berhasil. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi diantaranya tingkat kesehatan media organik yang harus terbebas dari pelutan logam berat termasuk pada air dan sebagainya. Bahkan Joe Welowski penulis buku Liking of the Northwoods menyatakan dalam bukunya untuk mendapatkan Cladonia Arbuscula Anda membutuhkan sampah organik yang sehat tepung beras beberapa gram ragi dan yang terpenting adalah keberuntungan yang banyak. Jadi menurut Welowski meskipun Anda mampu memenuhi semua syarat tumbuh dari Cladonia Arbuscula ada faktor lain yang juga sangat dibutuhkan yaitu keberuntungan persis seperti Jakaba jamur keberuntungan abadi hanya yang beruntung yang dapat menemukannya. Dari berbagai petunjuk yang sudah kita dapatkan maka dapat disimpulkan bahwa Jakaba adalah makhluk hidup yang sama dengan Cladonia Arbuscula mereka adalah Lycan atau Lumut Krak yang hidupnya tersusun atas empat kehidupan yaitu jamur alga bakteri dan ragi lalu akan timbul pertanyaan kenapa dalam proses pembuatan Jakaba kebanyakan orang tidak menambahkan ragi dan tetap berhasil membuat Jakaba sebenarnya secara tidak sadar dalam proses pembuatan Jakaba setiap orang telah menambahkan ragi dalam prosesnya karena ragi berasal dari sumber karbohidrat salah satu contoh yang paling banyak digunakan adalah air cucian beras yang menghasilkan ragi dalam bentuk rhizopus aspergillus dan sakaromeses tentu ada banyak sumber karbohidrat lain yang dapat menghasilkan ragi dan tak terbatas hanya pada air cucian beras lebih jauh bahwa kladonia arbus kula mengandung antibiotik dan antimikroba alami yang sangat luar biasa ini mungkin menjelaskan mengapa Jakaba mampu mengatasi dan memperbaiki sel-sel tanaman yang rusak akibat patogen dan hama so bagaimana sekarang jika Jakaba adalah kladonia arbus kula apa yang harus dikatakan dalam ilmu pengetahuan laikin adalah laikin jamur adalah jamur tapi dengar karena sebagian besar dari kita tidak mengusingkan tentang itu bukan apalah arti sebuah nama yang terpenting adalah manfaatnya betul lagi pula masih sah-sah saja mengatakan Jakaba sebagai jamur toh masih ada unsur jamur juga di dalamnya dan itu semua yang ingin saya katakan tentang Jakaba jika anda yang sudah menyaksikan sejauh ini punya pendapat lain saya ingin melihatnya di kolom komentar terima kasih